Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya John Bangkok dan salam satu hobi dunia perayaman pada kesempatan video saya kali ini saya akan membagikan tip kepada teman-teman semua yaitu cara mengirim ayam ke luar daerah atau sejawa timur ya, ini lewat bis atau dilewatkan terminal teman-teman, jadi saya kirim ayam ke Banyuwangi ini lewat terminal, jadi contohnya seperti ini teman-teman jadi kita sediakan book dulu ya ini dari saya nomor telepon saya, terus ini dari yang penerima ya Mas Hadi, terminal genteng, nanti turunnya itu di terminal genteng, kita tulis juga dari Banyuwangi, ini nomor teleponnya jadi stay tune terus di channel saya, John Bangkok akan saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir, biar teman-teman ini paham cara mengirim ayam lewat bis atau lewat darat yaitu melalui terminal ya teman-teman belum saya jelaskan tentang cara mengirim ayam ke luar daerah atau sejawa itu melalui terminal perlu teman-teman ketahui dan saya sampaikan kembali saya ini hanya peternak kecil ya teman-teman ya jadi kalau ibarat main itu main pinggiran atau main kecil-kecilan teman-teman jadi saya itu bukan peternak yang besar yang mempunyai farm atau kandangnya itu bagus bukan teman-teman ini hanya peternak kecil dan pemain pinggiran saja jadi akan saya shoot ayam yang akan saya kirim ke Banyuwangi besok ya jadi ini adalah ayam yang besok mau saya kirim ke Banyuwangi dengan tujuannya itu dengan nama Mas Hadi ya ini ayamnya sehat teman-teman cuma ini ayam ini masih sulam ya hampir selesai masih sulam hampir selesai belum mabung biasanya ayam ini saya buat main ayam ini sudah win 3 kali ya teman-teman ya kita shoot kepalanya teman-teman kepalanya bagus ini ayam tahan teman-teman ya kalau di tempat saya ukurnya itu 5,5 jadi bodinya bagus ayamnya juga sehat terus kakinya kakinya juga bagus ya teman-teman ya merit-merit ya jadi perlu teman-teman ketahui sebelum berangkat ayam itu harus kita kasih makan dulu ya biasanya saya kasih makan pisang teman-teman terus ini adalah bekal untuk besok ya kita taruh di dalamnya tomat sama mentimun ya terus alasnya itu biasanya saya kasih apa namanya kalau disini itu namanya gedepuk ya teman-teman ya pohon pisang seperti ini batang pohon pisang ini buat alasnya supaya aman nanti apa namanya ini kita belah jadi 2 atau jadi 4 terus ini juga apa namanya tomatnya juga ya teman-teman ya buat bekal ayamnya besok soalnya perjalanan kalau gak salah itu kalau ke Banyuwang itu 6 jam teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman ya solasi ini nantinya buat solasi yang pinggir-pinggir ini teman-teman ini jadi pintunya nanti itu kita solasi ya kita solasi kita solasi biar aman ya teman-teman ya setelah kita persiapkan semuanya langsung kita bawa ke terminal ya teman-teman ini saya sudah sampai di terminal Surabaya ya Surabaya darah pagi hari ini untuk mengirim ayam ke Banyuwangi dengan tujuan mas Hadi ya dengan penerima mas Hadi teman-teman tinggal cari tujuannya jika mengirim ayam ke Jawa Timur melalui bis atau lewat terminal teman-teman jadi prosesnya itu sangat mudah dan gampang sekali setelah tiba di terminal bungu rase kita tinggal apa namanya cari tujuannya jadi tujuannya itu kemana teman-teman mau kirimnya jadi saya ke Banyuwangi ya Banyuwangi ke terminal Genteng nah ini sudah saya titipkan ke bis patas ya terus jangan lupa ya teman-teman ya di foto apa namanya plat nomernya ini plat nomernya di foto sama minta nomor kondektor atau supirnya terus setelah itu kita kirim ke pembelinya biar lebih gampang untuk mencarinya nanti di terminal Genteng jadi seperti itu ya teman-teman ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua sampai disini dulu salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati